ternyata tadi saya salah jalur ini ini udah menemukan jalur ini ada temen saya menunggu nih dikasih ini nggak mau ya nih kamu kenapa kakinya itu lagi nih tuh kenapa nggak mau mau dikasih gini tuh ini aja ya kasih si lopis-lopis ya ternih lopis nih kenapa kakinya itu kasihan tuh kakinya pincang sini sini nih kasih lopis kasih lopis Aduh kasihan nih anjingnya ntar ya ntar nih 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 aduh kasihan nih sang kayak pincang ada yang lempar dia kamu masih inget ya aduh mati lagi eh eh wah nggak mau dikasih makan ini jalurnya teman-teman tracknya lumayan juga ya ke bawahnya tadi tuh ini ketemu pendaki nih temen saya nih lumayanlah buat latihan perapasan manusia setengah abad seperti saya nih Ayo Bang terus Bang lumayan juga tracknya tuh lihat tuh jadi Gunung Munara ini jangan dianggap pendek tuh lumayan tracknya ini waduh saya harus megang akar wah kalau kita ini malah saya jatuh kesini nih jurang nih wah gimana tuh licin tuh nggak ada pegangan pegangan akar aja ini kita sudah sampai di sebuah batu namanya batu bintang ini kita sudah sampai di sebuah batu namanya batu bintang ini namanya batu bintang kita naik dulu ini yang disebut batu bintang luar biasa tempatnya ini ini adalah tempat lainnya sudah datang juga sejak lama situs puncak Gunung Munara memang dikenal dengan identik untuk para pejarah gua gua situs-situs dan semacamnya tempat ini memang sering kedatangan tamu saat hari-hari tertentu baik sebagai tempat pemujaan maupun bersemedi dan lain-lain tapi kini Gunung Munara tidak hanya dikenal oleh kelangan tertentu saja dia sekarang lebih diderik oleh para pencinta alam wisatawan di balik kesakaran rana itu Munara ternyata menyimpan keindahan yang sungguh luar biasa di ketinggian yang dia miliki inilah teman-teman yang disebut puncak batu bintang inilah tempat ini jaya milik gitu jaya guru adventure yang melakukan kegiatian ke Gunung Munara napak tilas sejak 2004 kembali lagi ke sini tahun 2021 yang perlu diwaspadai di batu bintang ini banyak tempat CLP tapi hati-hati melangkah sekali kita salah melangkah kita akan tergelincir ke jurang disini batu semua ya perhatikan lihat di saat CLP-CLP ambil posisi aman jangan terlalu euforia atas kegembiraan ketika terhadap suatu puncak tetap fokus pada keselamatan inilah salah satu situs gunung munara yang menarik banyak sekali batu-batu yang ini seperti dua ini saya coba masuk ini bismillahirrahmanirrahim banyak ada bismillahirrahmanirrahim ini itu saya itu saya ini di dalam sana terus terus ini sepatu ini 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 nyampe tadi nyampe batu bintang auto suami ibu ya di sana ya Jadi sudah ketemu ngobrol ini kan batu belah ya tadi saya sempat nyasar tuh di ini batu belah ini sebelah sananya itu kan ada enggak Bu jadi saya juga agak sedikit bingung tadi itu kan ada petilasan juga di bawah itu tuh saya masuk ke lewat gua itu tubuh ya ya terus sektiri terus kalau ini kan makanya ntar kalau turman di kesini nih Iya ini saya naik nggak lewat sini bu nggak ketemu ini ya berarti nyasar hahaha iya saya ke situ bu tadi bu kalau ini kan puncak batu belah ini ya ini betul-betul yang kalitan dari janjian raya kan ini satu berasalannya satu nah saya tadi di bawahnya ini bukannya nih saya tadi berarti di bawah batu belah ini nih tempat tersesat tadi ini ini puncaknya batu belah ini udah dilengkapi matali ada tali temalinya dulu dulu belum ada ya Bu ya kesininya talinya ya sekarang udah ada talinya udah pernah Bu tahun 2004 saya kesini udah lama jadi jaga belum belum masih bebas bebas Bu Hai kayaknya ya Bu makasih Bu ya hai 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 saya tempat nyasar teman-teman tadi pada suatu itu tidak melalui warung ibu itu saya kenapa kurang mengerti juga lah kita turun kita sekarang menuju turun ini oh iya ini batu belah ini ini batu belah ini nah ini sebab batu belah tinggi juga ini puncak batu belah ini ini yang disebut batu belah sekarang let's go kita pulang masih melanjutkan kita turun lagi mungkin di sini nih oke saya turun dulu waduh harusnya turun ini ini itu di sini banyak tapi yang fitian batunya nih seperti hampir sama dengan di ini gede Pangrango ya jalurnya ini arah pangrango itu kan seperti ini ekstrimnya ini hampir sama ini konturnya cuma dia memiliki batu-batu di belakang bawang ini udah mau ngomong-ngomong, saya harus segera turun ini tidak tersesat lagi kalau ini mendekati maghrib ini saya masih penasaran masih cari saya tersesat dimana tadi kenapa bisa dibialokkan ke arah kiri gitu ya nah ini tadi saya sempat kesempatan ini pas kita mendaki akarnya banyak ini rasanya nggak mungkin ini curang saya harus ke bawah sana kita harus melewati sini ya oh my god saya baru pangas perhatikan akar-akar ini luar biasa ini di atas saya ini masih batu ya tuh di samping kanan saya pohon beri winning besar ternyata inilah saya sudah tahu sekarang jawabannya jadi saya tahu jawabannya inilah tempat saya tadi tersesat seharusnya tapi saya ke arah kiri ini jalur normal walaupun sedikit agak seram ya tempatnya sangat menarik ya nah inilah tempat saya tersesat tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi untuk teman-teman yang baru ke sini, misalkan bawa pemandu dari bawah. Banyak soalnya ke orangnya. Saya saja yang sudah pernah ke sini, ini masih tersesat. Misalkan bawa pemandu ke sini. Ini saja saya mencoba ke kanan, tadi salah. Kita coba kiri ini. Saya mau turun saja. Masih agak bingung banyak pencabangan jalannya. Kalau bisa ke sini itu malam, jangan malam. Jadi siang hari. Bisa malam tapi bawalah pemandu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ini ada pencabangan lagi jalan. kan salah satu situs juga, batu. Tapi saya tidak akan ke sana ini. Sudah sore dan air saya habis. Alhamdulillah ini sudah sampai di bawah ya. Kembali seperti jalan ini. Bindung monara ini bambunya rapat. Jadi untuk yang pemula ini pada saat ini di paling bawah ya. Nah ini saya coba kasih petunjuk sedikit. Ini ada jalan ke kiri. Jalur yang betul. Nah jangan mengambil yang... Nah ini ada yang ke kanan. Tepun itu lebar. Tapi itu bukan jalur resmi. Tadi saya sudah coba dan sempat jatuh. Karena terlalu terjal. Jadi jalur yang betul ini. Ini ada jembatan jangan naik ke sini juga. Ini salah. Nah ini yang ke sini ya. Terus mengikuti jelur bambu sepanjang jalan itu. Nanti banyak poin-poin bambu. Sekarang saya sudah kembali ke bawah. Untuk melakukan perjalanan pulang. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan petualangan. Jaya Guru Adventure. Terima kasih sudah menonton.